selamat pagi siang sore atau malam kalau lu sekarang ngeliat gua lagi di katros dan gue sekarang lagi megangin nih helm keren kan apa yang akan gue jelasin di episode ini adalah hal yang berhubungan dengan helm kayak gini yaitu gua bakal ngajakin lo belajar ngedesain helm custom kalau lu mau lihat detailnya Mari kita lanjutkan saja kalau ngomongin dunia custom semua hal di culture ini bisa di custom termasuk helm Nah untuk soal custom helm ada beberapa tipe customnya bisa pakai handlettering airbrush lalu pakai water printing dan beberapa tipe lainnya Nah untuk di episode kali ini gua bakal ngajakin lo belajar ngedesain helm custom biar lu bisa punya helm yang limited edition dan tampil beda Oh ya gua ada info bahwa akan ada duit 5 juta untuk masing-masing orang untuk 10 pemenang caranya lo tonton dulu video ini sampai habis tadi gua udah kasih tahu lo helm custom itu kayak apa dan ternyata banyak ya tipe helm custom yang menarik gitu kebetulan di samping gua udah ada salah satu apa ya sebetulnya ya orang yang ahli itu di bidang lettering ataupun typography ataupun coret-coret di berbagai media bisa motor bisa jaket dan bisa juga helm makanya untuk episode kali ini gua mau minta tolong Mas Deki Sastra untuk berbagi yang punya bagaimana sih ngedesain helm yang custom Dek biasanya kalau lo ngedesain helm itu mulainya dari mana kalau pertama-tama sih ngeliat dulu media helmnya gitu kalau misalkan half face sama full face kan beda ya ya udah pasti beda gitu kalau misalkan half face itu kan dia medianya cuman ya half setengah gitu kalau si full face tuh kita bisa ngerespon bagian depan gitu kayaknya seru juga kan karena tempat depan dan tempat samping itu full face lebih banyak medianya yang bisa di respon desain gitu nah kebeneran ini gua udah ada template yang memang yang untuk si full face gitu kebanyakan sih kalau misalkan untuk media full face Deki suka selalu nyambungin ini grafis depan ke belakang sama jadi satu kesatuan gitu jangan sampai bagian sini cuman ornament tambahan ya 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 oke kalau misal udah decide nih helm full face langkah berikutnya apa cari ide dan konsep dasar gitu jadi misalkan kita temanya apa nih misalkan temanya Indonesia gitu kan oke pas dong kita cari referensi yang berkaitan dengan Indonesia gitu kita browsing nih apa nih idenya gitu kita jajarin nih Indonesia apa ya dari warna kita ambil misalkan merah putih nah merah putih oke kita simpen opsi warna gitu misalkan permamen apa ya kita mau cari batik misalkan gitu kan kita mau ngambil tema batik apa nih yang universal banget misalkan megamendung gitu kan karena kan megamendung otentik banget ya Indonesia terus warna-warnanya juga ngejreng gitu ya oke kita kita sisi paint lagi gitu terus apa nih icon yang mau diangkat gitu misalkan Garuda misalkan kita cari ini Garuda nih kalau misalkan Garuda yang logo Indonesia kan pasti kaku ya maksudnya Garuda Pancasila Garuda Pancasila kan karena memang template nya udah begitu nah kita bikin explore lagi nih yang desain yang versi dulu tuh kayak gimana sih gitu misalkan yang Garuda nya tampak samping lagi cengkram apa gitu kan oke jadi setiap awalnya kita cari ide-ide WhatsApp dasarnya setelah udah dijabarin semuanya itu baru kita kerucutin lagi mas gitu jadi kita kerucutin semuanya baru kita bikin sketch sketch tuh coret-coretan kan ya iya coret-coretan jadi ide kasarnya itu diterjemahin dulu ke sketch sebelum paint all design lu biasanya pakai ini gue pakai tablet tapi bisa juga pakai media lain kayak kertas ya sebelum punya ini gue manual dulu oh iya nah ini ini hanya media aja untuk temen-temen yang lihatin ya itu udah ada tablet pasti bisa nggak ini cuma media karena gue selalu ngiatin ke temen-temen bahwa this is not about the gun but the man behind it gitu loh kertas pun kalau lo tekun pasti juga hasilnya nggak kalah keren ya betul oke kita mungkin gue mau langsung ngasih tantangan ke Deki kali ya nanti sekalian jelasin sketching tapi gue kasih tema boleh enggak gue cari ide oke ini 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 gue mau pakai ada ornamen logonya kerating deng ada banteng terus warnanya ini biru merah oke terus kuning oke 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 yang harus diperhatiin dalam sketching itu apa te oke sebenernya ini tadi kan karena memang medianya helm oke oke jadi gue ipe dasarnya itu gue coba bikin buldernya dulu ya kita bulet dulu kita nanti ngambil garis tengahnya tuh eeee bidangnya gitu ya hmm gitu ya kita bulet karena nanti pada dasarnya bentuk helm itu kan dia nanti seperti ini lah kurang lebih ya 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 bener gak? tampak samping ya? jadi gue pengen aplikasiin si design itu dia seolah-olah ngebentuk menuhin si media helm, tampak samping ini jadi ceritanya si bantengnya itu kan logo keratin geng bantengnya beradu gitu ya nah coba kalo gue aplikasiin bantengnya lagi beradu tapi dengan komposisi bulet jadi kayak yin and yang hmm puter ya nah ini yang dimaksud ya kalo pake tablet cuma memudahkan mempersingkat waktu kerja tapi kalo pun di kertas lu tetep bisa bikin bisa tapi nanti tetep sih eksekusi dari kertas kan kita aplikasinya tetep kita main program akhirnya nah ini itu sebenernya udah anggaplah kita udah main ke program gitu cuman proses sketchnya memang udah include dengan si programnya oke oke abis sketching apa kalo udah ngerasa enak nih si komposisinya si postur tubuh bantengnya udah ngerasa enak nih udah lo yakin baru di outline kalo di outline itu biasanya sih harus hitam dulu sih gua garis hitam yang tebal kalo misalkan di manual itu biasanya pake drawing pen nah ini sama halnya kayak drawing pen menegaskan bahwa kalo si desain itu udah menurut lu oke gitu udah yakin nih bakal di eksekusi ya step berikutnya abis itu outline apa adek? biasanya sih kalo gua masih ngecok-ngecokin lagi gitu mau ditambahin lagi apa aja gitu ya misalnya kayak bikin ornament flames apa penambahan typography untuk ngisi ke bagian kosongnya ya iya bener kita tambahin flames aja deh biar penuh nih nah outline-nya kan udah kelar kalian bisa liat tadi yang awalnya cuma banteng coret-coretan pake pinsil udah jadi outline terus tambah ornament api ternyata jadi padat banget step berikutnya apa adek? coloring jadi kalo coloring itu biasanya kalo di manual ya ini kan berarti udah di drawing pen biasanya sih kalo yang proses manual itu kita masuk tahap scanning di scanner gitu kan masukkan ke programnya entah itu mau pake phd photoshop atau CorelDRAW atau AI pastikan masuk prosesnya di scan di scan ini tuh lu liat lagi nih bekas si biasanya sih dulu sih ada bekas-bekas sketch kayak pensil itu lu bersihin di cast lagi gitu mature lagi gitu biar si outline hitamnya itu gak kegalu sama si bersih ya bersih aja clean nah setelah itu prosesnya lu bikin layer baru buat coloring itu tapi posisinya di bawah si outline nah kita tambah layer posisi layer yang buat di coloring itu harus bisa dengan layer yang kita outline tadi jadi posisinya di bawah dia kita warnain bantengnya kita ikutin logo warna merah itu kan keliatan ya kalau misalkan kalau dia keluar garis keliatan tuh karena layer si iya gak keganggu dia nanti tinggal tinggal hapus aja oh warna yang ngisa ya misalnya dibuang dengan mudah betul jadi nanti gak ribet buat kalau ada proses tadi kesalahan kayak tadi gitu jadi layarnya kita udah misah gak keganggu gitu layar layar outline nya udah gak keganggu belum ada 10 menit tau-tau tadi yang dicoret-coret udah ada warnanya bantengnya udah jadi 2 detil banget liatnya kokil nah kalau mau nambah warna kita bikin layer baru lagi jadi diusahakan beda warna beda layer kalau programnya photoshop sama procreate ini kan sama dia programnya hampir mirip-mirip lah jadi mekanismenya ya mekanismenya sama artinya kalau misalkan mau coloringnya beda lagi diusahakan itu layarnya pun beda apa lagi yang harus diperhatikan saat kita mau mengaplikasikan background sebenernya kalau gue terbiasa dengan warna dasar dulu sih gitu jadi misalkan diperhatikan dulu warna dasarnya misalkan kita mau buat biru berarti kita usahakan jangan bertabrakan dengan warna yang tadi kita warnain jadi alternatifnya biasanya kalau gue tuh bikin layer lagi yang membedakan visual background dengan visual objek utama jadi seolah-olah kalau aplikasinya kalau kita punya stiker nempel di helm kan suka ada outline putihnya jadi helm warna apapun dia tetap match kan gitu jadi banyak imbang gitu putih tadi hasilnya kayak apa setelah dikasih putih bisa dilihat weee kayak stiker timbul hehehe keren nah abis itu kita aplikasikan apa kita tadi mau pakai background warna birunya keratin ring ya taraaa jadi gak bertabrakan masih bisa di oh iya merahnya gak langsung ketemu biru iya karena merah sama biru itu sebenernya nabrak dan kalau boleh dilihat sama temen-temen logo keratin ring pun dia oh iya jadi dia ini pintar banget gitu dia bisa ngebedain karena warna merah sama biru itu sebenernya tabrakan yang bikin kenapa bisa masih terlihat dan harmonis iya masih jelas dibaca dia ada outline putih nah setelah beres sih biasanya gue nge save nya itu buat komposisi dulu ya itu di background birunya tadi gue ilangin dulu biar kelihatan nanti pas di export gak kelihatan background nya jadi kita fokusin dulu fokus oke kita share di dalam bentuk png 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 itu biar background nya transparan iya betul nanti disini gue udah bikin template helm nya kita masukin file yang tadi layarnya simpen di bawah yang hitam kita coba persisiin dulu deh gitu ini berarti kan bagian yang kepotong diusahakan sih objek banteng nya masih terlihat kalau misalkan mau di fullin seperti ini ini berarti banteng nya udah gak kelihatan tapi bagusnya sih menurut gue dia tetep ikutin si alur objek helm nya kita kasih background yang tadi ya warna biru coba biar samain dengan mirror kerating dens kita kasih cari ini kamu bisa lihat ini cakep Nah itu tadi lo udah liat desainnya Deki yang digerak dalam waktu totalnya cuma 15 menit Keren kanan kiri gambar banteng seperti tantangan gue tadi dan ternyata bener Ini sebenernya sampel aja sih basic kita tutorialnya biar temen-temen tau proses sketch sampe coloring itu seperti apa gitu Biar dari ide konsep dasarnya juga sebelum mulai sketch itu tadi yang kita bicarain kita cari dulu idenya seperti apa, temanya seperti apa, baru sketch dan proses-proses selanjutnya Nah ini hasilnya ini hanya tutorial dan sikatnya gitu Bagusnya sih saya berharap temen-temen kalo temen-temen liat kanan kiri itu sama Gue berharap sih temen-temen bisa explore beda sisi gitu Jadi mungkin disini typografinya atau artwork yang berbeda gitu Atau mataharinya kan ada mataharinya Ya mataharinya mungkin di explore lagi terus tempat atasnya pun bisa di explore Moncongnya pun bisa di explore gitu Dan apa yang kita desain tadi juga penempatannya gak harus selalu di samping ya betul Yang tadi di gambar Deki pun sebenernya bisa ditaruh di bagian belakang helm gitu Manti bagian samping typography Ini hanya contoh aja gitu betul-betul Jadi buat gue sih tantangan untuk tantangan kali ini ya si Deki lulus Ya pasti lulus sih gue dari awal udah mikir nih anak jago Oke itu tadi apa yang bisa disampaikan sama Kang Deki dan gue untuk tutorial desain helm kali ini Semoga cukup jelas tapi kalo lu ada pertanyaan lu bisa follow instagramnya Kang Deki di app Deki Sastra Atau di hasil kerjanya bisa lu cek di rowtype underscore riot Nah ada kabar bagus berikutnya Karena gue sengaja berbagi tutorial tentang desain helm ini Karena gue mau bagi-bagi rezeki buat temen-temen gue Siapa mau duit 5 juta Jadi kerating geng lagi ngadain kompetisi desain helm Dimana hadiahnya adalah duit 5 juta rupiah Cuma 1 pemenang Tidak ada 10 pemenang Jadi kesempatan lainnya Udah Tapi Kang Deki boleh ikut gak ya Boleh gak sih 10 deh Nah yang menang itu gak cuma dapet duit Tapi desainnya akan di aplikasikan menjadi helm beneran Itu sih sebenernya Apa tuh? Dipake sama orang Kebanggaan yang lebih dari uang ya Dapet uang seneng Tapi begitu karya kita diakui Direalisasikan Pake sama orang Kalian harus tau rasanya Bener Nah caranya gimana? Simpel banget Lu pokoknya yang pertama syaratnya adalah Follow semua akun sosial medianya Kraping Deng Dan subscribe Youtubenya Cek ya Itu harus Karena kalo nanti desain lu menang Tapi lu gak ngikutin syaratnya itu lu bisa di diskualifikasi Terus Lu login ke website www.kratingdeng.co.id Disana lu bisa login dulu Kalo belum daftar ya daftar dulu terus login Terus klik tab Kompetisi desain helm Sesimpel itu Sesimpel itu Disitu udah ada semua syaratnya Semua caranya Udah dijelasin disana Jadi lu tinggal ngikutin stepnya Terus Nanti Lombanya itu berakhir pada tanggal 15 April 2018 Masih panjang lah ya Masih Cukup gak sih? Cukup lah Cukup lah Dia juga berjual 15 menit Lomba ditutup tanggal 15 April Lalu penjurian pada tanggal 16-20 April Nanti pengumumannya tanggal 21-27 April Kalo lu menang, lu dapet duit Desain lu di aplikasikan Lalu helmnya bakal dipake orang yang menghargai karya lu Luar biasa Jadi itu aja ya Yang bisa kita sampaikan di episode kali ini Makasih untuk temen-temen yang udah nonton Memperhatikan apa yang udah di-share sama Deki Gue sendiri juga ikut belajar Makasih kan Deki udah jauh-jauh dari Bandung dateng Untuk berbagi ilmu kepada kita Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga episode ini bermanfaat untuk lo Jaya terus Custom Indonesia Bye-bye Sub indo by broth3rmax